Kantor Pemerintah Kota atau Pemkot Bima Nusa Tenggara Barat atau NTB digeledah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selasa 29 Agustus 2023. Salah satu ruangan yang turut digeledah tim penyidik KPK adalah ruang kerja Wali Kota Bima. Juru bicara KPK, Ali Fikri, ketika dikonfirmasi mengenai penggeledahan di kantor Wali Kota Bima selasa 29 Agustus 2023 membenarkan ada tim KPK di Kota Bima. Akan tetapi, ahli urung mengungkap maksud penggeledahan di kantor Wali Kota Bima dimaksud. Dia hanya mengatakan sedang mengumumkan bukti terkait dugaan korupsi di Pemkot Bima. Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK saat ini sedang membuka penyidikan kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Kota Bima. Sejalan dengan proses penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Hanya saja Komisi Anti Korupsi belum mengumumkan identitas para tersangka serta konstruksi perkara dugaan korupsi di Pemkot Bima tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!